Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai cara mengaktifkan semua port LAN di modem Indie Home Fiber Home. Secara default, biasanya port LAN yang aktif adalah port nomor 3. Jadi, port nomor 1 dan 2 itu tidak aktif atau tidak bisa digunakan untuk koneksi internet menggunakan LAN. Untuk mengaktifkan semua port LAN di modem Fiber Home, silakan Anda klik kotak search, lalu ketikkan CMD. Setelah Anda masuk di CMD ini, silakan Anda ketikkan IP Config. Setelah itu, tekan Enter. Di sini akan muncul Windows IP Configuration dari Internet Adapter yang kita pakai. Silakan Anda lihat pada bagian Default Guideway. Di sini punya saya tertulis angka 192.168.1.1. Silakan catat punya Anda sendiri. Setelah Anda catat, silakan Anda masukkan IP tersebut ke browser yang Anda punya. Di sini saya akan membukanya dengan Google Chrome. Anda bisa memakai browser apapun. Tadi, Default Gateway saya adalah 192.168.1.1. Setelah itu, tekan Enter. Di sini kita akan masuk ke login page dari modem Indie Home ini. Jika Anda belum pernah mengutak-atik username dan passwordnya, secara default username dan password, silakan Anda isi dengan admin. Setelah itu, silakan Anda klik login. Setelah Anda berhasil login, silakan Anda klik bagian Network. Setelah itu, klik bagian Broadband Setting. Kemudian, Anda lihat pada bagian LAN Binding. Di sini yang tercentang hanyalah LAN 3. Jadi, port LAN yang aktif hanyalah di port nomor 3. Jika Anda ingin mengaktifkan semuanya, silakan Anda beri dan anda centang pada LAN 1 dan LAN 2. Tetapi, untuk LAN 4 tidak usah dicentang. Karena LAN 4 ini digunakan untuk koneksi ke UCTV. Jika sudah, silakan Anda klik Apply. Setelah itu, silakan Anda keluar dan silakan Anda coba port LAN nomor 1 dan 2 tadi. Terima kasih telah menonton!